Al-Fatihah 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 hutangnya kepada tiga masa, fase maka disini maka anjurnya adalah untuk dibayar fidyah bayar fidyah biarpun dikatakan kalau kita ingin mengatakan aku mau ikut kepada teks dalil tidaklah diganti pada hal yang lain misalnya, apakah boleh berdasarkan pendapat saya usirimin tadi maka secara hukum boleh, karena ini adalah khilaf di kalangan para ulama saja mengenai tentang bersikap orang yang hamil atau menyusui ini, dia kedudukan orang yang sakit yang biasa, atau seperti orang safar yang punya uzur, atau orang-orang yang tua kalau orang yang tua rentah, yang dia tidak sanggup lagi puasa, tidak mungkin diharapkan untuk kembali kuat, misalnya misalnya kita dapatkan misalnya ada saudara kita, atau nenek kita, atau kakek kita, misalnya usianya sudah 80 dia sudah tidak sanggup puasa kalau kita katakan tahun depan kalau dia masih dipanjangkan umurnya kemungkinan berat untuk melakukan puasa lagi maka inilah masuk kategori dia untuk membayar fidyah, misalnya kata para ulama nah, bagaimana dengan orang yang hamil atau yang menyusui dia ini kedudukannya mana maka yang rajah seperti keadaan seperti ini dikatakan, salah satu dikatakan adalah Ibnu Abbas mengatakan dia mengatakan dia mengatakan maka dikatakan oleh Ibnu Abbas dikatakan maka ketika ada orang yang hamil bertanya kepada Ibnu Abbas maka dikatakan dia mengatakan Maka dia mengatakan maka kamu kedudukannya adalah sama dengan orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk melakukan puasa maka orang yang tua itu tidak akan melakukan puasa maka kata Ibnu Abbas dia katakan bahwasannya fa'aftiri wa'at'imit to'am maka bukalah puasa wa'at'imit to'am angkulli yaumin nisbisain maka setiap harinya memberikan makan orang miskin setiap satu harinya membayar dengan setengah sok atau setengah sok itu kalau di kita itu adalah di beras dikatakan satu setengah kilo nah itu yang dibayar juga dikatakan dikatakan dari Nafi radiyallahu anhu dia mengatakan kanat bintu libni Umar tahta rojulun min kurais wa kanat hamilan maka dikatakan kata Nafi sesungguhnya anak wanita dari Ibnu Umar ini kan dari sahabah dikatakan tahta rojulun min kurais bahwasannya dia menikah dengan salah satu bangsa kurais ya kan wa kanat hamilan maka dia waktu itu dalam keadaan hamil maka kata Nafi bahwasannya anak wanita Ibnu Umar yang waktu itu menikah dengan laki-laki dari bangsa kurais waktu itu dia dalam keadaan dahaga memang puasa dahaga tapi kemudian karena dia hamil posisinya hamil maka kemudian kata Ibnu Umar sahabat Rasulullah s.a.w. anaknya Mbak Ibn Khattab maka dikatakan wa aftiri maka berbukalah wa at'imit ta'am dan berikan makanlah dikatakan menunjukkan disini orang yang hamil Ibnu Umar memerintahkan kepada anak wanita yang dalam keadaan hamil maka kemudian disuruh untuk berbuka dan mengganti dengan fidyah jadi tidak ada perintah dikatakan bahwasannya dia disuruh untuk kodok dengan fidyah atau dengan kodok maka dikatakan wa at'imit ta'am itu dari nafi dikatakan bahwasannya Ibnu Umar yang memerintahkan kepada anak wanita yang pertama juga tadi dikatakan Ibnu Abbas begitu juga ketika ada orang yang hamil Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah dia mengatakan anti alaman zilatil kabir bahwasannya kamu adalah posisinya seperti dengan orang yang tua jadi apakah yang dilakukan orang yang hamil sudah hamil sekarang gak bisa puasa tahun depan masih menyusip belum juga puasa tahun sekarang hamil lagi akan terus banyak hutangnya maka Allah Ta'ala menswab bahwasannya menurut anak bahwasannya dia harus melakukan membayar fidyah Allah Ta'ala menswab oke membayar fidyah itu ya sebagian penjelasan para ulama mengatakan bahwasannya kalau dia sakit yang tidak apa namanya di harapkan kesembuhannya atau memang dia sudah tua rendah yang gak mungkin sehat kembali gitu Pak Ustaz nah apakah bisa nih Pak Ustaz disamakan antara orang yang hamil dengan orang yang sudah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya sementara kalau hamil merojol yaudah sehat lagi dia nah disini maka dilihat maka memang ijtihad para ulama dalam hukum ini banyak ya dalam memahami teks dalil nah disini kata Ibnu Abbas digatakan adalah kamu adalah pada posisi orang yang tidak bisa melakukan puasa seperti orang yang tua ya kan orang yang tua itu memang secara illah dibangun adalah orang yang tua itu adalah orang yang tidak mungkin lagi kembali muda ya kan sudah tua sudah 80 ada yang 90 ada yang 100 bisa puasa jangan kan puasa mengangkat tangan saja kadang-kadang gak bisa sama juga orang-orang yang sakit yang terbaring yang sudah tidak bisa lagi kadang-kadang kita mohon maaf ada orang yang mungkin sudah studiumpan misalnya ini gak bisa lagi bangun yang sudah kritis yang sudah koma yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya biarpun dikatakan harapan kesembuhan itu kan dari Allah tapi kita secara manusiawi secara ilmiah kayaknya berat maka yang seperti ini dikatakan adalah orang-orang yang harus membayar fidyah nah apakah orang hamil ini pada posisinya yang sama dengan mereka maka dikatakan maka secara hukum kata Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar tadi memerintahkan kepada anak wanita mereka yang lagi hamil dikatakan maka pada posisi yang sama kenapa karena ini akan terus berkesinambungan sebagian sebagian yang dikhawatirkan adalah terus menerus apalagi pada usia yang produktif untuk hamil tahun ini hamil tahun depan masih menyusui misalnya dua tahun kan tahun depan lagi hamil tahun selanjutnya masih menyusui nanti hamil lagi dikhawatirkan estapet yang begitu banyaknya maka dikiaskan seperti orang yang sakit yang terus bertahun-tahun nah itu dia mas oh gitu to'i pak usad oke usad masih ada lagi beberapa hal yang perlu kita bahas tapi kita serhat dulu boleh nah mirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana nih karena setelah yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali dan bagi anda yang ingin bertanya di kesempatan kali ini silahkan nanti bisa hubungi kami baik itu di 061 7944282 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852 7799 2202 jangan kemana-mana karena setelah yang mau lewat berikut ini kami akan kembali tetap bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah Alhamdulillah iya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini dan kami masih mengajak bagi anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 061 7944282 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852 7799 2202 taib oke Ustaz kita lanjutkan kembali ngombol kita ya gimana ada telepon oke langsung kita angkat Ustaz ada telepon Ustaz ya boleh ya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya dengan siapa dan di mana umur awlat Ustaz baik umur awlat silahkan pertanyaannya ya Ustaz Ustaz ini bertanya ya ya tadi Ustaz katakan yang siklus tadi yang hamil menyusui hamil menyusui itu dia sudah bisa dikategorikan dengan yang itu tadi ya Ustaz dia bayar 3 aja pertanyaannya bagaimana jika ada seorang ibu yang seperti itu kan siklusnya tapi setelah ada beberapa salih hamil menyusui dia ada rentang waktu lagi Ustaz sampai adalah 3 tahun baru hamil lagi begitu yang ini kan gitu yang tadinya sudah rapat-rapat lagi Ustaz dia ada selah yang itu dia ada selah 3 tahun dia hamil lagi ternyata keguguran sampai lah banyak ketinggalan tuasa apakah dia dikategorikan kembali yang seperti yang tadi itu Ustaz ya keguguran ya iya yang tadi ini kan dia sudah hamil menyusui tanpa ada selah gitu karena Ustaz dia langsung aja hamil menyusui hamil menyusui kemudian ada beberapa apa itu 3 tahun kemudian dia hamil lagi tapi pakai selang waktu berarti kan Ustaz gak lanjut gak lanjut lagi kan gitu ya apakah dia tergolong ke yang Ibu yang tadi itu gitu pertanyaannya terus yang kedua boleh Ustaz iya karena mengganti puasa lah ya Ustaz dia kan selajuk yang diganti boleh gak kalau gak sahur gitu Ustaz karena kesiangan ganti puasa ganti tapi sudah ada niat niatnya memang yang memang mau niat ganti Ustaz belum ya kan karena kan diganti iya tapi gak sahur karena kesiangan atau karena males bangun karena kesiangan jadi sahur gitu Ustaz iya itu aja Ustaz syukur Ustaz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dua pertanyaannya Pak Ustaz berkaitan dengan masalah hamil nih Pak Ustaz kalau tadi kan ceritanya kalau dia hamil kemudian nanti tahun depan nyusuin lagi gitu kan Ustaz ini kan paling baru berapa bulan tiba-tiba keguguran nih saat hamil nih Pak Ustaz apakah dia masuk kategori yang boleh dia membayar vidiah tadi Pak Ustaz atau hanya dia masuk kategori dia harus mengkodonya ya pertama disini dikatakan kalau disandainya keguguran keguguran misalnya dikatakan dalam kurun waktu yang satu bulan hamil kemudian keguguran dan jatuh janinnya apakah kemudian dia bisa melakukan puasa atau tidak atau gampangnya udah diganti aja misalnya dengan bayar vidiah maka kata Allah subhanahu wa ta'ala itu dikatakan adalah hendaklah kita bertakwa dengan sekuat tenaga dengan berdasarkan kemampuan jadi bagi kita yang pada asal yang hamil pada periode yang pertama bulan yang pertama misalnya maka ketika jatuh keguguran maka hendaklah kemudian dia melakukan puasa karena dianggap karena dianggap itu adalah sakit sakit yang seperti biasa karena setelah itu dia mampu untuk melakukan puasa kenapa orang-orang yang hamil pada zaman Ibnu Umar ketika anak Ibnu Umar kemudian dikatakan adalah anaknya Ibnu Umar ketika dia hamil kemudian dikatakan maka berbukalah waktu itu dalam kondisi yang dahaga maka kata Ibnu Umar maka berbukalah dan kemudian memberikan makan orang miskin begitu juga Ibnu Abbas dikatakan anti-manzilatul kabir bahwasannya kamu adalah pada posisi orang yang tua yang sudah tidak mampu maka dikatakan ini disini adalah dalam keadaan hamilnya ya kan dalam keadaan hamil bukan ketika hamil pertama priodinya pertama kemudian misalnya gugur keguguran maka dikatakan ini adalah seperti orang yang sakit seperti orang yang sakit kenapa karena orang yang hamil dikatakan sebagian mengatakan adalah dikhawatirkan berefek kepada yang hamil yang kedua dikhawatirkan berefek kepada yang janin ini sekarang sudah jatuh maka anda adalah bertakwa kepada Allah sesuai dengan keadaan kemampuan dengan sesanggupnya jadi dalam artian ketika mampu untuk mengganti maka gantilah itu yang pertama yang kedua seandainya ada jedah tadi ada jedah tapi kemudian tidak langsung maka kalau berdasarkan apa yang dikatakan Ibnu Umar anaknya yang waktu itu hamil apakah kemudian dia berestafet untuk tidak melakukan karena hamil menyusi hamil menyusi maka ketika jarang misalnya rentang waktu yang tiga tahun kemudian apakah dia juga boleh untuk membayar maka secara maka secara hukum boleh karena disini dikatakan Ibnu Umar mengatakan bahwasannya anaknya Ibnu Umar apakah kemudian istilahnya kesundulan kesundulan terus enggak kata Ibnu Abbas anti alaman zilatil kabir digatakan orang yang hamil yang datang kepada Ibnu Abbas ini juga bukan orang yang terus hamil dalam setiap tahunnya atau melahirkan setiap tahunnya jadi bagi orang yang terjedah tiga tahun tadi yang kata Ibu maka secara hukum boleh juga pertanyaan berikutnya berkaitan dengan masalah sahur nih Pak Ustaz kita mau mengkodo puasa nih Pak Ustaz tapi kodor Allah kesiangan nih begitu bangun dajan subuh dan pertanyaannya apakah kita lanjutkan puasa kodonya atau enggak usah itu mungkin karena enggak sah karena enggak sahur atau gimana pertama untuk melakukan ibadah puasa ada dua puasa puasa yang wajib dan puasa yang sundah puasa yang wajib ingin melakukannya adalah dengan harus dengan niat sebelum melakukan ibadah puasa dan masuk waktu puasa jadi kita harus melakukan puasa contoh misalnya kita ketiduran tapi sebelum azan subuh kita sudah punya niat baik ketika malam atau pertengahan malam kita meniat besok mau puasa mengganti maka ketika sudah azan dan kita terbangun dan tidak sempat melakukan sahur maka secara hukum bolehkah boleh karena kita sudah punya niat itu mengenai tentang puasa wajib baik dia dikodok ataupun menjalankan waktu itu adalah puasa wajib seperti nazar ataupun puasa Ramadan kalau seandainya tidak tidak memiliki niat kemudian karena kesiangan belum sahur kemudian kita oh kita ganti puasa saja lah boleh maka secara hukum tidak boleh karena puasa wajib baik mengkodok dia wajib dengan niat sementara sahur dikatakan secara hukum adalah berkah bagi kata Rasulullah bagi orang yang ingin melakukan puasa dengan makan sahur sahur itu adalah makanan yang diberkah jadi secara hukum dikatakan sahur itu adalah sunnah kalau kita kesiangan bagaimana tidak apa-apa karena dia secara hukum bukan satu rukun atau bukan satu kewajiban itu kalau kesiangan kalau males bangun kalau males juga pada hukum asalnya apakah puasanya sah digatakan secara hukum sah akan tetapi bagi orang yang mengambil puasa biarpun makan kurma meneguh air putih misalnya maka secara hukum dia mendapatkan fadilah dari sahurnya artinya gak mesti harus nasi sepiring kalau makan sahur makan sahur itu gak mesti nasi sama juga makan roti boleh-boleh secara umum makan kurma boleh-boleh jadi memakan sesuatu memasukkan makanan ketika waktu sahur baik makanan atau minuman oh minum jus saja boleh-boleh secara hukum maka dia akan mendapatkan keberkahan sahur itu nah itu dia untuk puasa wajib sementara puasa sunnah dikatakan puasa sunnah itu kalau ketika bangun terbangun sudah jam 6 misalnya sementara subuh jam 6 sekarang misalnya nah boleh gak kita u'aku hari ini puasa saja lah maka secara hukum boleh karena tanpa ada niat di awal tanpa ada niat di awal nah itu bedanya antara yang wajib dengan yang sunnah kenapa karena Rasulullah s.a.w. ketika ingin serapan dia bertanya kepada Aisyah wahai Aisyah makanan apa yang ada maka kata Aisyah belum ada ya Rasulullah maka kata Rasulullah baiklah hari ini kita berpuasa menunjukkan ketika ingin serapan tapi belum mendapatkan makanan maka Rasulullah mengatakan hari ini kita puasa Aisyah apakah niatnya sebelumnya enggak malam ada niat untuk puasa sunnah enggak ada tapi karena tidak mendapatkan makanan maka dia mengatakan hari ini puasa kita Aisyah jadi beda antara puasa sunnah dengan wajib dan itu harus diperhatikan Allah Tidak gitu jadi kembali ke puasa sunnah nih Pak Ustaz apakah enggak ada enggak diperlukan niat sebelumnya nih Pak Ustaz sementara segala ibadah itu kan diawali dengan niat dengan niat sementara puasa itu kan adalah menahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dan puasa sunnah ini tanpa ada niat di awal apa kasah kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah terkait tentang puasa sunnah yang dilakukan Rasulullah maka apakah ada niat ada kapan ketika dia belum makan dan belum minum biarpun sudah masuk waktu batasannya ini adalah kalau puasa wajib dia niat harus sebelum waktunya kan dari pajar kan dari semenjak sholat subuh itu sampai sholat maghrib itu waktu untuk melakukan ibadah puasa nah puasa wajib itu niatnya kapan harus sebelum sholat subuh mau dari malam mau dari tengah malam mau ketika sahur itu boleh sementara puasa sunnah enggak dia bebas berasal kan tindakan Rasulullah tadi yang dikatakan Aisyah ada makanan kata Aisyah enggak ada ya Rasulullah apakah Rasulullah hari ini kita puasa yang penting dia belum makan atau belum minum setelah sholat subuh iya dari awal waktu puasa itu kan dari sholat subuh iya kan ketika azan dikumanangkan maka itulah awal puasa orang yang tertidur kan belum makan dan minum beda misalnya udah kenyang makan minum waktu sholat adalah sholat subuh misalnya atau subuh di masjid kemudian ada dikasih serapan makan di masjid pulang pas waktu jam 8 nanya kepada istri ada serapan kita belum oh kita puasa boleh enggak boleh kenapa karena dia sudah membatalkan dalam keadaan tidak puasa kapan semenjak waktu yang sudah diwajibkan untuk berpuasa nah itu dia mas baik oke berkaitan dengan masalah sahur tadi kayaknya udah keguguran tadi juga udah kita lanjut lagi ini berkaitan dengan masalah vidyah tadi kembali sebenarnya tangkaran vidyah itu seperti apa karena kita pernah melihat ada orang yang ngasih langsung nasi bungkus ada juga yang mengasih beras dengan telur belum direbus nah sebenarnya pada dasarnya vidyah itu apakah ada ketentuan khusus atau bagaimana kalau berdasarkan dalil tadi digatakan adalah wa'at imul miskin ya kan adalah memberikan makan orang miskin dari Ibn Abbas digatakan adalah nispu so' nispu so' setengah so' dari gandum nah disini maka kemudian dalam dua konteks dikatakan yang pertama adalah nispu so' setengah so' itu yang di kiaskan kepada beras itu dikatakan adalah satu setengah kilo beras nah jadi tata cara untuk melakukan vidyah itu adalah dengan memberikan beras satu setengah kilo boleh gak kita berikan kepada fukora dan masakin maka secara hukum itulah yang pertama dan caveat yang kedua dikatakan adalah wa'ita'am dan memberikan makan sebagian para olama mengatakan ita'am itu adalah memberikan makan boleh gak yang sudah siap saji maka secara hukum boleh adakah yang lebih utama diantara keduanya sama aja ini kan karena bersama dalil ini adalah ita'amul miskin ita'amul miskin itu dikatakan adalah memberikan makan orang miskin kalau beras kan istilahnya dia harus memasak lagi dan belum tentu dimakan hari itu juga nah sementara kalau makanan yang sudah siap saji ya mau gak mau harus hari itu juga dia makan ini gak masalah kalau misalnya kita kasih beras ini makannya nanti tiga hari kedepan gitu atau mungkin atau mungkin berapa hari kedepan baru dimasak pembayaran vidya itu dikatakan bagi misalnya beras misalnya ketika kita berikan itu itulah lepas tanggung jawab kita ya kan bariatudhimah dikatakan lepas tanggung jawab ketika kita memberikan yang dinilai adalah ketika kita menyerahkannya beda misalnya oh niat oh aku udah bayar vidya tapi belum diberikan sama selamat sama ketika sedekah kita mau bayar sedekah ya kan atau bayar zakar fitrah misalnya aku udah niat bayar tapi belum diberikan bisa enggak jadi eksekusinya adalah memberikannya itu ketika kita menyerahkan harta kita yang kita berikan ke miskin itu itulah adalah eksekusinya jadi apakah dia masaknya nanti besok atau dibuat kali tiga kali makan misalnya bolehkah maka secara hukum urusan dia itu udah kita serahkan dan kita sudah selesai untuk membayarkan vidyanya nah makanya juga cara memberikan makan vidya itu kan beragam dan semuanya boleh misalnya kita kumpulkan orang miskin karena kita hutangnya tiga puluh kemudian kita panggil orang miskin tiga puluh kita beri makan boleh sekaligus boleh kalau di awal misalkan ini awal puasa nih ini gak tahan nih sampai sebulan ini jadi di awal aja lah aku bayarin dah tiga puluh enggak enggak boleh enggak boleh maka dia setiap satu dibayar ya kan itu kalau sudah lewat karena apa karena kita enggak tahu usia ini kita bayar tiga puluh ternyata yang kewajiban kita cuma satu karena besok belum tahu kita umur kita oh gitu ya jadi makanya dikatakan kita membayar adalah setiap satu puasa selesai maka lakukan maka ada sahabat yang kemudian membayar setiap hari setiap azan berkembandang kemudian panggil orang miskin diberikan ada yang gak kemudian diakumulasikan kapan nanti di penghujung kalau di luar Ramadan boleh misalkan ini Ramadan ini belum ada uang sawal belum ada jul kok dah baru ada duit ya berdasarkan kiasan kepada adalah boleh boleh iya kan akan tetapi maka yang lebih aftir adalah dilakukan pada bulan Ramadan tersebut langsung karena para sahabat memerintahkan ketika kamu aftiri wa'at'imul miskin menunjukkan adalah ketika hari ini tidak bisa berpuasa maka langsung at'imil miskin adalah langsung memberikan makan orang yang miskin biarpun sebagian dikatakan boleh diakumulasikan pada akhir kumpulkan dikasih makan semua atau diberikan beras secara keseluruhan nah itu dia masalah oke terima kasih Pak Ustad Pak Ustad kita harus rehat dulu insya Allah nanti kita lanjutkan kembali nah Pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi bersama kami di podcast Alhamdulillah Pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini dan masih ada kesempatan kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung aja di 061 79 442 82 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852 7799 2202 hari ini kita masih membahas berkaitan dengan masalah ibu hamil dan berkaitan dengan masalah kodo tadi sudah kita bahas berkaitan dengan masalah ibu hamil nah pertanyaan berikutnya nih Pak Ustad apakah sama dia derajatnya antara ibu hamil dengan ibu menyusui nih Pak Ustad nah misalkan ya setelah Ramadan dia melahirkan ya ataupun dia hamil gitu kan kemudian berikutnya dia menyusui gitu nah menyusui ini apakah dihukumi sama seperti hamil ya itu boleh untuk membayar vidiah atau kalau menyusui ini dia kan setelah itu dia sehat setelah menyusui makanya dihukumi sebagai ya harus mengganti di hari yang lain ya kedudukan orang yang hamil dengan yang menyusui tetap sama karena adalah berkaitan tentang dirinya dan anaknya baik anaknya di dalam kandungan ataupun di luar kandungan seperti sudah melahirkan waktu menyusui nah bagi yang mampu kadang-kadang kan ada ibu yang mampu mempola makanan misalnya dan kuat secara fisik misalnya dia ingin melanjutkan puasanya boleh kemas secara hukum boleh tapi bagi yang tidak mampu bagaimana kedudukannya apakah sama dengan yang hamil sama dikatakan para ulama antara hamil dengan menyusui itu sama karena sama-sama dikhawatirkan berefek kepada bayi yang hamil adalah kepada janin bayi yang masih dalam kandungan jadi secara hukum beda sama membedakan adalah anaknya sudah lahir atau belum saja jadi dia dikhawatirkan kepada dirinya yang asupan gizinya untuk memberikan janinnya yang ditakutkan untuk dirinya dan janin sama juga orang yang menyusui dikatakan adalah karena dia menyusui hendaknya adalah memberikan asupan yang bergizi dan dia lemas misalnya maka yang dikhawatirkan kepada dirinya karena menyusui itu adalah satu tenaga yang ekstra misalnya misalnya ini kan harus asupan makanan yang cukup kalau enggak dia yang lemas misalnya maka secara hukum dia khawatir kepada dirinya dan kepada bayinya bayi yang sudah dilahirkannya jadi ketakutan atau kekhawatiran atau bebannya antara orang yang hamil dengan menyusui sama maka para ulama meletakkan antara orang yang hamil dengan orang yang menyusui itu satu kedudukan yang sama tapi di zaman sekarang kan bukannya sudah ada susu formula artinya ketika ibunya mohon maaf air susunya sedikit atau mungkin enggak keluar kan ada opsi lain di minimarket masih banyak dengan berbagai merk bisa kita beli aja kalau itu namanya bukan menyusui kalau yang tidak menyusui kemudian itu campur males maka secara hukum enggak boleh ketika dia mampu kemudian kayaknya ada celah aku menyusui padan dia enggak menyusui boleh enggak secara hukum enggak boleh maka dia wajib untuk melakukan puasa itu beda kalau dia memang menyusui asli karena kan misalnya kata dalam agama itu adalah tidaklah menyusui seorang wanita itu yurde'na tidaklah menyusui itu haulain kami lain tidaklah menyusui dua tahun susu yang baik itu yang diberikan kepada anak itu itu lebih baik ketimbang susu yang kemudian kita beli karena apa karena ini adalah yang diberikan oleh Allah untuk anak kita jadi jangan khawatir wahai para ibu ini kadang-kadang ibu ini bermasalah sebagian adalah oh enggak enggak mau agar kemudian terlihat cantik saja kemudian menjaga postur tubuh sehingga dia enggak mau menyusui lebih bagus beli susu sapi saja itu yang diminumkan dan itu yang hendaklah kemudian menyusui dan puasa tadi puasa tadi hukum puasa ini adalah bagi ibu yang menyusui bukan membeli susu itu dia Allah baik oke Pak Ustad kemudian bahasi berkaitan dengan masalah vidyah ini Pak Ustad apakah yang dibayar itu adalah ketika kita tidak berpuasa satu hari full kalau misalnya kasusnya begini Pak Ustad di bulan Ramadan tiba-tiba dia melahirkan dan kodarullah di siang harinya ketika melahirkan dia meninggal dunia katakanlah apakah hari itu juga dihitung dia untuk bayar vidyah atau dia tidak dihitung deposit karena kan dia belum puasa full tapi masih hidup masih hidup tapi kalau dia meninggal meninggal di siang harinya separuhnya separuhnya apakah dia bayar separuh juga atau bagaimana ya maka ketika dia masih hidup maka kewajiban itu masih ada biarpun separuh atau sudah sampai jam 6 tinggal setengah jam lagi apakah kemudian tidak maka dihitung satu tetap satu pada asalnya karena tidak ada hukum separuh bagi kita jadi secara hukum dikatakan adalah hendaklah melakukan puasa berdasarkan kemampuan oh ini gak mampu lagi karena sudah dicabur nyawanya maka tetap saja maka dia dihitung satu kalaupun seandainya dibayarkan vidyahnya maka ketika seandainya tidak pun maka dikatakan itu terhitung sebagai sedekah jadi itu dia yang kemudian hendaklah kemudian dihitung satunya bukan separuh atau sedikit lagi maka secara hukum tidak ada maka jatuhnya kepada yang dihitung satu hari Allah Tuhan kalau misalkan di Ramadan itu dia belum sempat dibayarkan Pak Ustadz dan ternyata di sawal dia masih ada hutang kemudian dia meninggal nah siapakah yang berkewajiban untuk membayarkan hutangnya Pak Ustadz apakah setelah dia meninggal artinya dia sudah tidak punya hutang atau masih ada tetap hutang vidyahnya yang belum dibayar itu tetap ada ya memang disini khilaf yang pertama dikatakan adalah yang membayarkan adalah bagi orang-orang yang dilihat ketika dia yang memang sakit yang sudah tidak mampu lagi maka dibayarkan vidyah dibayarkan vidyah sementara orang-orang yang tidak sakit yang tidak seperti biasanya yang masuk kepada hukum vidyah maka dia dibayarkan oleh para ahli warisnya para ahli warisnya para ahli warisnya para ahli warisnya itu menjalankan ibadah puasa untuk mengganti puasanya itu yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ketika ada orang-orang yang mengatakan ibuku memiliki hutang puasa bagaimana ya Rasulullah maka kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana seandainya orang tua memiliki hutang kepada orang lain apakah kamu bayar dia mengatakan ya ya Rasulullah akan aku bayar pasti namanya dia punya hutang kata anak ini menjawab pertanyaan Rasulullah maka kata Rasulullah maka lebih utama ketika orang tuamu punya hutang sama Allah SWT baik disini dikatakan adalah hutangnya punya puasa dari bernazar kewajibannya ataupun puasa Ramadan maka ketika hutang ini juga lebih utama ketika dia punya hutang kepada Allah maka lebih utama untuk dibayar ketimbang kepada manusia bukan berarti kepada manusia berarti longgar dua-dua adalah satu kewajiban jadi bisa dibayarkan oleh anak-anaknya dibagi apakah anaknya empat hutangnya empat masing-masing satu bisakah bisa atau satu saja dibebankan untuk membayarnya boleh kembangkan secara hukum Allah SWT baik oke terima kasih Ustaz atas jawabannya dan tampaknya waktu kita sudah habis jadi kita cukupkan dulu sampai disini Ustaz nanti kalau ada waktu lagi kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya baik nah pemirsa dimanapun Anda berada kami jangan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dan semoga saja apa yang kita dengar tadi menjadi ilmu tambahan bagi kita semua dan tentunya menjadi berbuah pahala untuk kita semua amin amin mohon maaf atas segala kekurangannya sampai jumpa di pertemuan berikutnya kami tutup dengan subhanak Allah dikasih doa la ilaha ilaha astagfirullah wa'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bel acknowled suyikan atas segala nalika s Wisconsin maaf terk abone tola sedang matah Terima kasih.